waduh pengalamannya saya masuk lapangan pucet pucet itu pertama kali saya main itu di pre-season tahun 2011 kalau nggak salah itu baru pertama kali main kan itu sama coach saya cuman dikasih waktu 4 menit Halo Mas Tuh Halo Halo Kancabi Mas semuanya waduh ini dengar-dengar Mas Restu baru menjadi ayah betul sekali kita mengucapkan selamat pada Mas Restu yang baru lahir putrinya Mas putri pertama tanggal berapa? tanggal 5 kemarin tanggal 5 Alhamdulillah sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat sempet libur latihan juga berapa lama ya Mas? sempet off 2 minggu karena nemenin istri dulu sama dedek bayi baru lahiran ya apalagi anak pertama ya biasanya aduh berat tuh masih buat ninggalin lagi ya berat karena anak pertama masih seneng-senengnya kita pengen kenalan dulu nih Mas Tuh Mas Tuh aslinya mana sih Mas? kamu Mas? asli dari Tulungagung ada yang tau Tulungagung nggak? iya Tulungagung nggak? iya dari Tulungagung asli asli Tulungagung tapi sekarang kamu domisialinya di Semarang? enggak domisialinya di Malang oh di Malang? di Malang ya istri di sana tinggal di sana jadi udah pindah ke Malang sekarang sekarang pindah ke Malang? iya gimana nih Mas? kan bewa perkasa di Jogja nih LDR dengan istri itu perasaannya gimana? iya perasaannya biasa aja soalnya dari pacaran itu udah sering LDR udah terbiasa jadi? iya udah jadi udah terbiasa sih iya pasti kangen tapi iya udah terbiasa udah terlatih mas Tuh kita sebelumnya pernah nanyain sama Idrah pernah nanyain sama Ali juga sekarang kita pengen nanyain sama kamu kamu tuh kenal basket dari umur berapa sih Mas Tuh? aku baru kenal basket itu kira-kira kelas 2 SMA usia berapa ya? usia 16-15 lah itu baru pertama kali kenal basket sebelumnya sama sekali enggak suka enggak suka basket iya sebelumnya malah enggak suka? enggak suka sama sekali sukanya sepak bola awalnya kamu sempat main sepak bola dulu gemarnya olahraga sepak bola? iya gemarnya sepak bola terus kakak saya itu suka basket kan karena aku punya postur tinggi kelas 2 SMA itu suruh ikut ex school awalnya ex school basket nah dari situ udah mulai tertarik sama basket berarti kamu dari maksudnya sebelum kenal basket postur kamu itu udah tinggi kayak gini? sudah sudah bisa dibilang di sekolah paling tinggi oh iya iya itu turunan? orang tua kamu ibu atau bapak? bapak bapak tinggi yang oh bapak tinggi iya jadi pola gen dari bapak ya? iya dari gen bapak tinggi saudara-saudara bapak itu tinggi semua dari kakek itu tinggi-tinggi semua terus kelas 2 awalnya kamu berarti main di ex school basket sekolah? iya ex school hanya ex school aja sampai bisa ke klub profesional itu awalnya berapa? nah dari ex school itu waktu itu ada tim dari militar kan itu sparring lah di tempat saya di tolong agung itu nah disitu ada pelatih yang namanya kohian nah disitu dia lihat oh ini kok ada anak tinggi habis itu saya ditanyain kamu mau gak basket? gitu kan tak latih kalau mau terus saya ya tertarik akhirnya dari situ saya latihan dari pulang sekolah langsung ke militar tiap hari terus kelas 3 sampai kelas 3 dari kelas 2 sampai kelas 3 itu baru kelas 3 diajak ke bimah sakti bimah sakti ya dari situ akhirnya mulai dari situ ikut pro berarti kamu dari awal bimah perkasa udah di bimah sakti ya akhirnya jadi bimah perkasa ya jadi setia wah mantap 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 awalnya pertama banget kamu main di pro apa sih mas bedanya nih mas dengan teman-teman mungkin ada juga kanca bimah yang ya di sekolah di SMA nya dia main basket ikut ekskul basket apa sih kamu ngerasain gak bedanya kita main basket di SMA di klub basket SMA dengan di klub basket profesional seperti di bimah perkasa oh sangat beda ya jauh bedanya kalau di pro itu lebih ke fisik mental terus ini juga harus pokoknya bedalah dari yang dari sekolah-sekolah itu pasti beda banget terus treatment latihan treatment latihannya juga beda kita porsinya latihan juga lebih keras di pertandingan pun juga kita lebih keras level pertandingannya ya iya level pertandingannya lebih keras jadi ya dari segi semuanya itu sangat beda kalau dibanding SMA atau sekolah-sekolah itu beda jauh lah ada ini gak sih mas katanya kan kalau atlet tuh makannya minumnya harus dijaga kamu maksudnya sebagai atlet profesional benar gak sih kayak gitu ya benarnya ada enggak soalnya kalau aku sih enggak enggak ya jangan ditiru ya jangan ditiru ya kanya-kanya bima cuman kalau saya sendiri ya makan ya udah makan apa aja yang penting halal itu ya saya makan yang penting ya tetap menjaga ini ya postur tubuh iya yang penting tetap gimana tubuh kita tetap ideal lah gak sampai gemuk gak sampai kurus juga karena ada orang yang kalau makan dikit langsung berat badannya tuh nambah iya kalau saya harus banyak baru nambah kalau dikit-dikit cacing saya lebih banyak berarti kamu untuk makanan lebih ini ya malah lebih enak ya maksudnya gak harus yang ngejaga bangun enggak gorengan saya makan ya kan indomie apalagi oh gak boleh sebut merek ya gak apa-apa ya itu saya makan oke oke terus kita mau nanyain lagi nih apa sih game pengalaman kamu yang kamu rasain pada saat game pertama kamu main berarti waktu itu masih Bima Sakti waktu itu masih Bima Sakti ya boleh cerita gak pengalamannya itu gimana tuh waduh pengalamannya saya masuk lapangan pucet pucet itu pertama kali saya main itu di Preseason tahun 2011 kalau gak salah itu baru pertama kali main kan itu sama coach saya cuma dikasih waktu 4 menit ya saya main pucet gitu karena belum pernah sebelumnya saya gak punya pengalaman di kayak PowerProf atau Porda Liga Mahasiswa gitu DBL apalagi itu gak pernah jadi tiba-tiba langsung main ke yang level pro gitu ya kaget mas walaupun sebenarnya kamu dari maksudnya kelepas ke SMA kamu pernah ikut pertandingan pertandingan juga iya pertandingan cuma kan antar SMA lokal gitu mas gak sampai yang sampai DBL gitu enggak bener-bener beda banget berarti atmosfernya secara mentalnya waduh beda banget apalagi itu mental saya belum terbentuk waduh sangat ini mau ngapain saya ya kamu bingung masih inget gak kamu ngelakuin kesalahan kesalahan apa gitu inget itu 4 menit saya 4 sol baru 4 menit pas sol baru 4 menit pas sol terus satu kali lagi fall out itu ya itu karena ya berarti ngaruh ya maksudnya grogi nervous kamu karena game pertama ngaruh banget mas karena mentalnya belum kebentukan mas jadi sangat berpengaruh nah berapa lama sih mas akhirnya kamu beradaptasi dengan atmosfernya di pertandingan yang besar kayak gini di liga utama cukup ya enggak enggak lama-lama dari 2011 itu saya main precision setelah itu di seri di pertandingan reguler kan sempat kadang main beberapa menit dari itu mulai terbentuk mulai terbiasa mulai terbiasa bagaimana atmosfernya liga pro itu seperti apa latihannya seperti apa terbentuk sendiri kamu ada game yang paling kamu inget gak selama di Bima Sakti atau di Bima Tekasa di Bima Sakti mungkin ya pernah waktu itu lawan NBL Champions Series di Jogja itu aku lakuin dunk wah terus oh sama di Solo waktu itu juga pernah ngelakuin dunk di depan salah satu pemain itu yang mungkin berkesan bagi saya waktu pertandingan karena ya satu achievement lah ya iya itu bikin mental juga pada saat main pasti pasti naik pasti naik itu terus kita pengen nanyain apa nih kira-kira yang berubah sejak kamu udah punya putri kecil sekarang apa latihannya tiba-tiba jadi keingat aduh pengen pulang ke rumah oh enggak jadi saya lah tambah semangat karena ya ada ada putri kecil jadi tambah semangat biar nanti kelak semangat saya itu ditiru sama putri saya Amin gitu Mas tuh sekarang kan udah punya anak dia cewek anaknya pengen dijadiin pemain basket atau kamu pengen enggak anak kamu jadi pemain basket juga atau enggak kenapa lo enggak karena cewek ya kalau bisa jangan jadi main basket lah tapi kalau punya anak cowok kalau anak cowok ya bisa jadi teman kalau anak cewek saya sih nyaranin nanti kalau udah gede ya janganlah jadi main basket kalau cuman sekedar tau basket olahraga basket ya monggo cuman kalau jadi untuk jadi pemain basket mungkin enggak jangan deh yang lain aja apalagi katanya kalau dekat sama pemain basket jangan katanya apalagi udah ketamain basket wah bahaya oke Mas tuh kita mengucapin selamat atas kelahiran putri kecilnya putri yang pertama dari Mas Restu terima kasih semoga sukses terus di Bima Perkasa amin dan lancar terus amin selamat di tim Bima Perkasa Jogja terima kasih Mas Restu terima kasih Kanca Bima terima kasih Kanca Bima yang sudah menonton jangan lupa like subscribe dan bagikan ke temen-temen kalian juga terima kasih 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 terima kasih